DPRD Pekanbaru selasa siang menggelar paripurna pandangan umum fraksi terhadap kota keuangan RAPPD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2021. Mayoritas fraksi menilai RAPPD Perubahan 2021 masih perlu dievaluasi karena ditemukan pos anggaran yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azweni Pajri, DPRD Pekanbaru selasa siang menggelar paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap RAPPD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2021. Dalam penyampaian pandangan umum tersebut, sejumlah fraksi menyoroti beberapa rencana Pemko Pekanbaru mulai dari target pendapatan yang dianggap terlalu tinggi soal pengadaan mobil dinas, pengadaan mobil air hingga potongan tukin PNS dan gaji para THL sebesar 50%. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azweni Pajri, meminta agar Pemko Pekanbaru segera memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan masing-masing fraksi di DPRD Pekanbaru. Menyampaikan pandangan umum fraksinya, maka dari itu kita minta kepada pemerintah untuk segera melaksanakan, memberikan jawaban-jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut. Ya, kita beragendakan, insya Allah malam ini nanti kita jadwalkan pemerintah utak menjawab dulu pandangan pasien yang ada di DPRD Pekanbaru. Rencana Pemko Pekanbaru akan menyampaikan jawaban pemerintah pada selasa malam. Selanjutnya, DPRD Pekanbaru akan menjadwalkan pengesahan APBD perubahan kota Pekanbaru pada Rabu pagi. Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.